Halo, kembali lagi di channelku ya dan kita bermain game playtogether Oke temen, di video kali ini aku ingin melihatkan hasil memancing ya Lomba hasil memancing, disini aku peringkat 12, jauh banget temen-temen ya Tapi gak apa-apa, ada hikmahnya yaitu apa? Kerang-kerang yang kalian dapatkan itu jangan dibuang ya Eh, jangan dijual maksudnya ya Kerang-kerang yang kalian dapatkan Kalian kan waktu mancing event kemarin mungkin dapat kerang min bono-bono ya kan Terus kerang kuning ya kan, nah itu jangan dibuang Tapi temen-temen bisa bikin disini nih ya Kalian bisa bikin balok-balokan dari gambar bono-bono Araiguma sama Simarisu ya Nah disini tuh kerang-kerangnya berguna ya Jadi temen-temen jangan buang ya, jangan dijual Tapi bikinkan aja jadi balok-balok ini ya Nah nanti balok-baloknya akan kita coba susun ya Menjadi wajah dari karakter yang dimaksud Atau si Simarisu, Araiguma sama bono-bono nya Cuma disini aku sudah punya yang si ini ya Si Marisu, terus aku semua punya bono-bono Nah kalau yang ini Yang Araiguma ini kayaknya aku kurang satu ya Kurang satu, tapi sudah aku buat balok-baloknya ya Slow aja temen ya, kita akan coba susun langsung Dan ini aku mau ambil tiket dulu ya Ini sisa 15 titik tiket yang di pojok kiri paling bawah Sisa 11, 10, 9, 8, 7 ya Nah itu, setelah ambil tiket ini Kita ambil klaim hadiahnya dulu ya Lomba memancing Ya buat temen-temen tiket kita ya Nah ini ya, sudah selesai Ada bunyinya, notifnya Nah terus kita ambil hasil memancing disini ya temen ya Lumayan dapat 2, anu ya Dapat 2 tiket kalau nggak salah ya Nah ini ya, wih lumayan ya Oh dapet 1, oke nggak apa-apa ya Nah dapet 1, nggak apa-apa Oke Lumayan 15 game siap walaupun nggak juara It's oke, nggak apa-apa temen ya Terus sekarang kita langsung lanjut bikin Ini ya Bikin balokannya ya Nah jadi kerang-kerang yang kalian dapatkan itu jangan dijual Lebih baik kalian bikinkan aja balok-balokan ya Nanti balok-balokannya misalnya sudah kalian bikin Karakter dari Araiguma, si Marisu, dan Bono-Bono Kalian bikin lagi ya Bikin lagi balok-balokannya terus bikin karpetnya Gitu ya Jadi jangan dijual ya Jangan dijual itunya Apa namanya itu Kerangnya Sayang ya Jangan dijual di pemancing Tapi bikin di Paman bengkel ya Oke Nah disini kita akan coba ya Kita akan coba langsung susun temen ya Balokan dari muka Karakter Bono-Bono dan si Marisu Untuk Araigumanya kurang 1 ya Jadi gak kebentuk, mohon maaf ya temen-temen ya Oke kita langsung cari tempat aja ya Kita langsung cari tempat disini Yang mana yang enak ya Oh disana Ya disana sudah ada tempat ini ya Dimana ya Nah disini aja deh aku akan ambil angle nya ya Nah disini aja nih Waduh ada ketutupan ini Coba kita kesini dulu ya Wah disini banyak ini ya season pass season pass Jadi kalau temen-temen mau lihat-lihat season pass Bisa ke rumahku langsung cek ya temen-temen ya Oke Kita punya spot bagus nih Nah disini aja ya Kita punya spot bagus disini Kita langsung klik aja disini Dan kita klik penyimpanan Nah iya udah siap ya Wah ternyata lengkap Sorry temen-temen ya Ternyata lengkap karakternya Oke Kita mulai dari yang bono-bono ya Kita mulai dari yang bono-bono disini Karakternya ya Dari balokannya ini Jadi kalau misalnya kalian sudah punya 4 tempat kayak gini Itu bisa disusun menjadi wajah dari karakter Araiguma, bono-bono, sama si Maraiso ya Terus nanti Kalian bikin lagi balok-balokannya Terus bisa bikin karpet Jadi Jangan yang ada ini kalian bikin karpet Jangan ya Tapi dibentuk dulu karakternya ya Oke disini aku akan bikin bono-bono terlebih dahulu ya Aku akan bikin bono-bono disini Aku taruh dulu 4 biji ya Nah disini Terus disini Nah ini ya Kayak gini Kita bisa susun nih Ini kita bisa susun kayak gini Ini tapi kok miringnya Nah ini kayak gini Terus ini kayak gini Oh kita bikin mulutnya dulu ya Kita bikin mulutnya aja dulu ya Bentar Kita bikin mulutnya disini Kita puter-puter Nah ini ya temen-temen ya Kita bikin mulutnya aja dulu Nah Terus kita bikin Kepalanya di atas Ini kepalanya lagi di atas Jadi Mana nih Nah ini temen-temen ya Sudah jadi ya Nah ini ya Mukanya bono-bono Ya kan Nih Terus Ini kalau di belakang Ya nggak beraturan ya Tapi kena lihat di depannya Terus kita mukanya areguma, nah ini kita bikin bukannya areguma ya disini kita taruh semua bolok-bolokannya mana nih nah ini nah ini kita mulai dari bawah juga ya kita mulai dari mulutnya ini, oh ini bagian kepalanya nih, bentar kita putar-putar dulu ya, oh itu kepala, berarti ini yang bawahnya ya, oh enggak enggak, 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 ini yang benar, ini nih nah kayak gini terus ini kita putar lagi kayak gini ya nah tuh, jadi wajah kan terus kita taruh di atas kayak gini terus kita taruh lagi di atas kayak gini, tinggal kita putar putar-putar, nah udah jadi, iiiih, dapet muka areguma terus yang terakhir mukanya si marisu, kita taruh lagi ya disini temen-temen, nah ini kita taruh, eits, bentar kita susun yang rapi ya, jangan sampai enggak rapi ini bolokannya seirama enggak nah ini geser dikit lah ya, geser sedikit-sedikit kesini, nice jadi ada space gini ya ada space disini bisa lewat nah gitu ya, tapi ini kurang pas ya pas aja lah ya oke, terus ini kita eh sebentar, ini kita putar-putar kita cari wajahnya yang bawah nah itu ya ini kita putar lagi disini ini kita putar lagi ya kita taruh, ini kita taruh lagi disini nah jadi temen-temen yes, iiiih lengkap ya karakternya ya ampun, ini cantik banget temen-temen ya cakep bet dah ini dah ini ya temen-temen ya karakter bono-bono, ini bono-bononya ini aregumanya ini si marisunya tapi dari gambar ini aku lebih suka yang gambar ininya ya, gambar agai guma areguma ya aku lebih suka ini nah jadi seperti ini temen-temen ya ini bagus banget jadi ya itu kerang-kerang yang sudah kalian dapat itu jangan kalian buang jangan kalian jual ya tapi temen-temen bikinkan ini kayak gini ya balokan kayak gini ini bagus loh lihat ya tuh keren kan keren gak temen-temen ya keren lah masa enggak ya kan keren kan ya kan nah kayak gitu temen-temen ya nah nanti kalau sudah kayak gini kalian pasang ya nah kalian pasang kayak gini sudah seberes ini bisa kalian jadikan dekorasi ya jadikan dekorasi tempat apa gitu ya dan ini bagus banget gitu ya rugi kalau misalnya kalian apa namanya kalian jual kerangnya gitu ya nah ini bono-bono ini areguma ini si marisu ya keren kan temen-temen keren dong masa enggak ya keren ya tuh wow dari jauh kelihatan kan wih dari jauh partnernya hilang ya itunya coba kita zoom lagi wuhuu nah kayak gini nih nah keren kan temen-temen oke nah terus coba kita foto ya kita foto aja deh coba kita foto kita ganti kamera belakang tuh bagus kan makanya jangan di kerangnya tuh jangan dibuang ya kerangnya jangan dibuang temen-temen tapi bikinkan kayak gini ya oke nah tapi ini kalau ada gambar itu ya oke kita cari angle-nya yang pas lah jalan ya nah kayak gini nih sebentar nah kayak gitu nah udahlah ya temen-temen ya nah jadi kayak gini nah terus nanti kalau kalian misalnya masih banyak kerangnya ya masih banyak kerangnya itu kalian bikin balokan lagi ya bikin balokan lagi buat apa bang nih buat ini nih nih ya buat ini disini nih sebentar let's go mana nih nah ini ya nah yang ini ya nah nanti kalau misalnya wajah-wajahnya tadi bono-bono areguma sama si mariusnya udah kebentuk ya kalian misalnya masih ada sisa kerangnya banyak nah bikin lagi disini nih nih kalian bikin lagi ya bikin lagi yang karpet nah ini kan dia perlu dua balokan bikin tapi bikin baloknya dulu ya wah ini ada yang DM nih nah jadi ini ya apa namanya setelah karakter mukanya terbentuk kalian bikin lagi balokan ya dua terus bikin lagi wajah ini karpet bono-bono terus bikin lagi yang karpet si marisu ya kan terus bikin lagi karpet arai guma ya kayak gitu ya jadi kalau misalnya kalian punya stok kerang banyak ya hasil dari mau mancing kemarin apalagi kalian bisa juara 1 juara 2 juara 3 itu pasti aku yakin banyak tuh kerang-kerangnya jangan dijual bikinkan kayak gini ya bikin balok-balokan gitu ya temen ya oke udah jelas ya jadi kerang-kerang itu berguna semua kerang yang kalian dapatkan tapi kan aku denger kalian kemarin banyak dapat kerang min ya pas aku mancing tuh banyak kerang min kerang biru terus kerang kuning mana kerang langit kayak gitu ya nah itu bisa dibikin balokan nanti susun bentuk wajahnya ya maksimal 3 3 kayak aku tadi ya kalau kalian mau bikin banyak ya bebas terserah yang penting 3 itu udah kalian bentuk dulu ya baru nanti kalau sudah bikin lagi balokan bikin karpetnya gitu ya seterusnya oke nah gitu ya temen ya kalau misalnya ada tambahan dan komentar silahkan jadi komentar dan besok kita coba gacha ya disini aku sudah punya berapa nih nah aku udah punya 9 ya besok kita bikin tiket 1 dan kita akan coba gacha semoga aja oke ya temen ya oke temen mungkin sampai disini aja videonya kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe terima kasih